Intro Setiap malam kita sering melihat bulan Bulan merupakan objek yang paling terang di malam hari yang bisa diamati oleh mata manusia Bulan mengintari bumi dengan kecepatan 1685 km per jam Walaupun bulan bergerak sangat cepat namun kita yang tinggal di bumi akan melihat bulan seolah-olah diam tak bergerak Hal ini terjadi karena bulan memiliki ukuran yang sangat besar dan jarak yang sangat jauh dari bumi Bulan membutuhkan waktu 29,5 hari untuk mengintari bumi Lalu, mengapa bulan mengintari bumi? Mengapa tidak mengintari matahari yang memiliki masa yang jauh lebih besar bila dibandingkan dengan bumi? Dan juga hampir semua benda di tata surya ini mengorbit matahari Sebenarnya, secara teknis bulan juga mengintari matahari Namun, berbeda dengan orbit bumi yang hampir melingkar Orbit bulan mengintari matahari digambarkan dengan pola spirograf Memang, bulan tetap dianggap mengintari bumi Mungkin kalian berpikir hal itu terjadi karena bumi lebih dekat dengan bulan daripada matahari Sehingga tarikan gravitasi bumi lebih kuat Karena walau bagaimanapun, kekuatan gravitasi tidak hanya tergantung pada masa suatu benda Tetapi juga pada jaraknya Namun, hal itu bukan masalah dalam kasus matahari bumi bulan Matahari memang berjarak sekitar 400 kali lipat lebih jauh bila dibandingkan dengan jarak bumi bulan Tapi, matahari memiliki masa sekitar 330 ribu kali lebih masif daripada bumi Walaupun matahari berjarak sangat jauh Namun, gravitasi matahari mampu menarik bulan 2 kali lipat dari tarikan gravitasi bumi Lalu, mengapa bulan masih mengorbit bumi? Nah, untuk bisa melepaskan diri dari tarikan sebuah benda langit Benda langit lainnya harus bergerak cukup cepat Untuk melepaskan diri dari tarikan gravitasinya Ini dikenal dengan kecepatan lepas Kecepatan bulan dalam mengintari bumi adalah sekitar 1 km per detik Dengan jarak rata-rata bumi bulan sekitar 380 ribu km Maka, kecepatan lepasnya dari bumi adalah sekitar 1,2 km per detik Itu berarti bulan masih belum cukup cepat untuk meninggalkan bumi Meskipun begitu, secara perlahan-lahan bulan menjauhi bumi sekitar 3,82 cm per tahunnya Atau 1,2 nanometer per detiknya Hal ini terjadi karena adanya gaya sentripugal antara bumi dan bulan Nah, jadi pada saat bulan mengintari bumi Ia akan menghasilkan dua gaya Yaitu gaya sentripugal dan gaya sentripetal Gaya sentripugal adalah gaya yang membuat bulan menjauhi bumi Sementara gaya sentripetal adalah kebalikannya Yang akan menarik bulan ke bumi Namun, ada ketidakseimbangan antara dua gaya tersebut Hal inilah yang membuat bulan bergerak menjauhi bumi setiap tahunnya Ketidakseimbangan ini disebabkan oleh bulan itu sendiri Bulan menimbulkan pasang surut di laut bumi Pasang surut ini terjadi karena gravitasi bulan yang menarik air laut di bumi Pada sisi bumi yang menghadap bulan, tarikan gravitasi bulan akan terasa lebih kuat Sementara pada sisi bumi yang membelakangi bulan, tarikan gravitasinya akan lebih lemah Efek dari gaya gravitasi bulan membuat bentuk bulatan bumi sedikit menonjol Atau yang dikenal dengan tonjolan pasang surut Bumi menjadi terdistorsi beberapa senti sehingga membuat bumi sedikit lebar di ekuatornya Hal itu akan membuat masa bumi akan ikut besar pula Karena masa berbanding lurus dengan gravitasi Hal itulah yang akan membuat tarikan gravitasi bumi terhadap bulan menjadi lebih cepat Dengan kata lain, bumi sedang mempercepat pergerakan orbit bulan Jika bulan sudah mengorbit bumi dengan cukup cepat Maka sistem bumi bulan akan terganggu Dan akibatnya bulan akan meninggalkan bumi suatu saat nanti Singkatnya, bulan mengorbit bumi karena adanya dua gaya Yaitu gaya sentripugal dan gaya sentripetal Yang membuat bulan tidak jatuh ke bumi ataupun terlontar keluar angkasa Namun, ada ketidakseimbangan antara dua gaya tersebut Yang membuat bulan sedikit demi sedikit meninggalkan bumi Mungkin cukup sampai disini saja videonya Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya